Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua selamat datang kembali Bersama saya Vic Project Continue Di kecepatan kali ini Kita akan membahas dan memberikan Step dan tutorial bagaimana Cara melakukan berbelanja di Aku Laku tanpa menggunakan DB Oke disini saya sudah Melakukan dan check out beberapa produk Yang akan saya beli dan disini bisa Kalian lihat ya dibawah saya akan Langsung melihatkan untuk akumulasi Dari pengajuan total pembayaran yang Belum saya berikan sebenarnya ini ada 690.190 rupiah Dengan cicilan kurang lebih Disini saya akan mengambil di tenor 3 bulan saja dan perhatikan dibawah Tanpa DB ya untuk 4 produk Ya jadi step ini supaya Kita bisa melakukan pembelian Ataupun belanja di aplikasi Aku Laku namun tanpa DB Jadi bisa kalian perhatikan terlebih dahulu Ya disini bisa kalian lihat ada nominal Check out totalnya 690.190 rupiah Jadi hal yang perlu kalian lakukan adalah Seperti ini Perhatikan terlebih dahulu Kalau masuk ke dalam aplikasi Aku Laku nya Ya disini hal yang perlu kalian lakukan adalah Berbelanja di Aku Laku Tanpa lebih dari batas limit yang tersedia Pada aplikasi Aku Laku Ya disini pastikan limit yang tersedia Di Aku Laku Payletter yang kalian miliki Di bawah ya Klik ke menu Payletter Aku Laku Disini lalu di atas Ada informasi dari limit akun Payletter yang kalian miliki Sisanya masih tinggal berapa Boleh kalian check saja Dan disini saya masih memiliki kurang lebih Ada 1.741.200 rupiah Yang mana ini limitnya lebih dari harga produk ya Nah seperti itu channel untuk ketentuannya Jika kalian melakukan pembelian barang Lebih dari harga limit ini Misalnya kalian akan membeli ponsel dengan harga 2 juta Kemungkinan nanti akan digunakan DP kurang lebihnya 260.000 rupiah Nah kalau tidak percaya Disini saya akan langsung Berikan contoh check out salah satu ponsel dengan harga 2 jutaan ya Ya disini kita akan coba cari di harga 2 jutaan Untuk perbandingan saja Supaya kalian bisa lihat disini HP dengan harga 2 juta Kita akan coba cek Apple mungkin Ya namun ini 9 juta ya Oke kita akan coba Di ponsel yang lain Kita cek di HP Boleh kalian skip ya Langsung di check out nya Namun kita akan langsung mencarinya seperti ini Supaya tidak ada jeda ataupun skip dan potongan video Dan ini video langsung berlanjut ya Tidak ada potongan dan skip sementara Oke seperti ini saja Saya akan mencontohkan beli di bestseller di HP Tekko Spec ya Dengan harganya 1 juta 100 ribu Namun disini saya akan membelinya 2 Supaya harganya lebih dari 2 juta ya Lebih dari limit tersedia yaitu 1 juta 700 ribu Berhasil ditambah ke keranjang Kita akan cek Kita akan cek di atas saja Kemudian kita nonaktifkan Cek di bawahnya Nah seperti ini Kita sudah menonaktifkan beberapa produknya Nah disini tertera nominal pembayarannya yaitu 2.466.000 rupiah Total diskon 99 Kita cek Nah disini sudah menjaga totalnya ada 2.321.000 rupiah Ya disini saya akan coba membeli dengan harga dengan cicilan 3 bulan Jadi seperti ini Jika kalau menggunakan cicilan bulanan yang lebih banyak Misalnya 12 bulan Otomatis DB nya akan lebih banyak ya Karena semakin kita mengajukan dengan tenor yang lebih lama Bunga pun semakin mahal Seperti untuk ketentuan dari e-commerce Ataupun pembayaran P2P lending Pinjaman online Jadi ketika kita meminjam di bank pun Semakin kita menggunakan tenor yang lebih lama Bunga pun akan semakin banyak ya Dan kita memilih yang 3 bulan Bunganya hanya 800 Ataupun DP nya Ini maksudnya DP nya lebih kecil yaitu 812.560 rupiah Kita akan coba hitung tadi ya Kita akan hitung Belanja ataupun sisa limit yang saya miliki tadi Ada 1.700.000 rupiah Diambil 2.310.000 rupiah ya 2.320.000 rupiah saja Nah seperti ini seharusnya kita melakukan DP 620.000 rupiah Namun disini terhitung dengan nominal 812.512 rupiah Dan ini mungkin berlaku untuk kalian yang mungkin Menggunakan cicilan dengan bayar bulan depan Ataupun 1 bulan saja Jadi begitu untuk ketentuannya Namun disini saya akan melakukan pembelian dengan check out Produk yang akan saya beli Karena disini saya hanya mencontohkan ya Saya akan mencheck out Dengan barang ataupun produk yang sudah saya siapkan sebelumnya Dengan harga tertentu Dan ini tidak ada DP ya Dikarenakan nominal pembayarannya ini lebih sekali Dari jumlah limit yang saya miliki juga Ataupun limit lebih banyak Oke disini saya akan mengambil yang 3 bulan Dan benar ini ada ongkirnya juga ya Per ongkir dari 1 per 1 produk berbeda Ada yang Rp28.000 Ada yang Rp30.000 Ada yang gratis juga Disini tinggal di akumulasi dan di total Lalu tinggal pilih bayar sekarang di pojok kanan bawah Lalu disini klik setuju di pojok kanan bawah Lalu masukkan pin verifikasi Aku loko pilater yang kalian miliki Oke saya sudah masukkan pin verifikasinya Kita akan menunggu Ya berhasil ataupun tidak Kita akan coba lihat ya Oke pembayaran berhasil disini ya Ya di aku loko disini telah berhasil Lihat pesanan Jadi disini kita sudah melakukan check out Menunggu konfirmasi Kita akan cek saja nanti Dan kita akan kembali Mengecek untuk limit di aku loko pilater Kita terus scroll Dan disini sudah tersisa Kurang lebih ada Rp973.343 Jadi begitu untuk metode Dan bagaimana cara melakukan berbelanja di aku loko Tanpa menggunakan DP Pembayaran melalui aku loko pilater Semoga informasinya beranfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax